Halo semuanya, balik lagi di waktunya kuliah bisnis bersama Kaos Kaki Store Bersama saya, Singgibudra, founder dari Kaos Kaki Store Dan hari ini, teman-teman, saya akan memberikan 3 poin penting Atau yang bisa disebut 3 pertanyaan penting yang dilakukan oleh calon customer kita Untuk mengetes bagaimana sih keunggulan produk kita Bagaimana keunggulan toko kita Agar bisa membuat calon customer itu membeli produk atau jasa kita Yang pertama, teman-teman, perlu kita ketahui Dalam setiap produk, dalam setiap jasa juga Teman-teman harus tahu tentang keunggulan produk Dimana calon customer itu kadang bertanya Kenapa kok saya harus beli produk Anda? Sebagai penjual, tentunya kita harus paham betul Keunggulan-keunggulan produk kita, keunggulan jasa kita Dan yang bisa menarik calon customer itu membeli produk kita Sebagai contoh nih, saya dan tim menjual kaos kaki Dan keunggulan produk pasti kita harus jelaskan ke customer Bahwa kaos kaki yang kita jual itu murah Itu menggunakan bahan yang premium Bahan yang antibakteri, bahannya dingin Dan tentunya bisa teman-teman selipin juga keunggulan produk atau keunggulan toko Teman-teman bisa memberikan pengiriman yang sangat cepat Kemudian layanan 24 jam Contohnya seperti itu Jadi membuat calon customer itu merasa tertarik Dengan, oh ternyata produk yang dijual Atau yang diberikan oleh toko atau penjual ini Itu sangat berguna ya Sangat, wah bisa dipercaya gitu Dan tentunya tidak itu saja teman-teman Yang terpenting teman-teman bisa memberikan Unggulan yang berhubungan timbal balik Seperti contohnya kaos kaki store lagi Kaos kaki store menjual kaos kaki dengan harga yang sangat murah Bisa beli lusinan ataupun eceran Itu pun bisa menambah penghasilan customer Contoh kalimatnya seperti ini nih Tenang kak, produk kita juga bisa loh dijual lagi Dan bisa berguna banget tuh Menambah penghasilan kakak untuk berjualan Siapa tahu kakak mau berjual seperti itu Jadi kalimat-kalimat seperti itu Itu yang bisa membuat calon customer itu Oh iya ya berpikir gitu loh Oh ternyata produk ini bisa dijual lagi Terus oh produk ini juga bagus Sudah pengiriman cepat Dan juga lainnya Jadi calon customer itu merasa tertarik dengan produk atau jasa kita Jadi teman-teman harus benar-benar tahu keunggulan produk atau jasa teman-teman Dan yang kedua teman-teman Ini sangat berurutan ya Tadi bagaimana agar customer bisa membeli produk kita Dengan cara memberikan keunggulan-keunggulan kita Terus sekarang bagaimana cara menaikkan kepercayaan calon customer kita Pasti teman-teman seller pasti mengetahui bahwa sulit untuk membangun kepercayaan Bahwa kalau kita produk baru atau jasa yang baru dikenal itu sulit banget Teman-teman harus belajar banyak bahwa untuk membangun kepercayaan ini bisa meningkatkan penjualan teman-teman Dengan cara apa ya Kalau misalnya produk baru teman-teman bisa memberikan testimoni produk teman-teman yang dijual yang sudah laku Terus kemudian teman-teman bisa memberikan contoh bukti transfer Oh ternyata bahwa ada loh pembeli yang sudah beli di toko kita Bukti transfernya seperti ini Dan tidak hanya itu saja dengan cara lain yaitu dengan ramah terhadap calon customer Jadi kalau misalnya ngechat itu bersifat ramah terus kemudian fast response Karena calon customer itu suka kalau kita ramah terus juga cepat balesnya Jadi otomatis merasa oh aku dilayani dengan ramah aku dilayani dengan cepat gitu loh Jadi membuat calon customer itu kepercayaannya meningkat Dan tidak itu saja teman-teman seller juga bisa menyelipin tentang edukasi Kayak misalnya tuh tadi contoh di luar keunggulan produk yaitu dengan cara Oh ternyata produknya bisa dijual lagi loh kak Edukasi bagaimana cara menjual dengan baik seperti kos kaki store contohnya nih Jadi teman-teman kami membuat kos kaki store terus membuat grup itu tidak hanya berjualan saja Tetapi memberikan edukasi terhadap para seller agar bisa meningkatkan bisnis Teman-teman seller bisa juga meningkatkan penjualan teman-teman Jadi kita bisa belajar bareng Teman-teman bisa impraktekan ke produk teman-teman atau toko teman-teman Kalau misalnya teman-teman sudah punya banyak calon customer atau calon-calon customer rekrut lah Jadi calon customer itu merasa oh bener-bener profesional nih toko ini Menjual produk dan juga melayani calon customer seperti itu Itu nomor dua Lanjut teman-teman pertanyaan ketiga yang sering dilakukan oleh customer Bahwa apa alasan customer harus beli produk kita sekarang Jadi untuk membuat tingkat penjualan kita berhasil itu ditentukan di nomor tiga Karena kita sudah ketahui bahwa kita sudah tahu keunggulan produk kita Terus kita berikan keunggulan produk kita ke calon customer Terus yang kedua kita sudah memberikan kepercayaan yang lebih untuk calon customer Dan yang ketiga customer harus bisa beli Dengan cara apa teman-teman? Yaitu dengan cara membuat strategi Dalam bisnis teman-teman seller harus punya strategi untuk meningkatkan penjualan Untuk meningkatkan tanda kutip closing Jadi closing itu merupakan teknik di mana calon customer itu berhasil membeli produk kita Dengan cara apa? Yaitu dengan cara membuat strategi Teman-teman seller harus bisa membuat strategi bahwa calon customer ini harus beli sekarang Kalau nggak beli sekarang itu menyesel loh Kayak gitu Contohnya nih promo Kalau hari ini nggak beli bakal nyesel Jadi dalam membuat customer itu untuk beli sekarang teman-teman harus mengenai emosinya Contohnya mall deh Mall pasti kalau misalnya ada event-event tertentu Pasti dia akan membuat promo besar-besaran Kalau beli baju hari ini diskon 50% Kalau beli baju besok ya nggak ada diskon Jadi otomatis calon customer itu padu aku harus beli sekarang Kalau misalnya nggak beli sekarang ya aku nggak dapet diskon Kemudian yang contoh kedua teman-teman bisa promo buy one get one Jadi tidak hanya diskon Kalau calon customer beli sekarang bisa beli 1 gratis 1 Contoh lainnya teman-teman bisa manfaatkan promo dengan berdasarkan waktu Contohnya hari ini beli diskon 50% sampai besok Jadi strategi ini membuat orang memikirkan kalau beli hari ini atau besok aku dapat diskon 50% Nah itu teman-teman bisa manfaatkan Karena strategi ini membuat orang itu semakin tertarik semakin membeli Karena di Indonesia secara fakta pasti yakin 100% suka dengan namanya promo atau suka dengan diskon Jadi teman-teman bisa manfaatkan strategi seperti itu Jadi teman-teman berikut adalah 3 pertanyaan penting yang sering ditanyakan oleh calon customer Yang pertama tadi apa alasan untuk membeli produk kita Yaitu kita harus memberikan keunggulan-keunggulan produk kita Terus yang kedua dengan cara meningkatkan kepercayaan calon customer kita Agar mereka percaya dengan produk atau toko kita Dan yang ketiga yang terakhir customer harus bisa beli sekarang Karena keunggulan produk sudah diberikan ke calon customer Kepercayaan sudah diberikan juga Dan waktunya calon customer itu membeli produk kita So berikut adalah waktu kuliah bisnis keempat Semoga materi hari ini bermanfaat untuk teman-teman seller atau teman-teman customer Untuk bisa memberikan sesuatu yang terbaik ke calon customer Agar customer kita bisa beli di kita dan juga percaya dengan toko kita Dan teman-teman jangan lupa untuk ikutin waktu kuliah bisnis minggu depan Karena akan ada materi-materi tentang seputar bisnis Yang bisa membuat teman-teman belajar dan menumbuhkan bisnis teman-teman Dan pastinya meningkatkan penjualan teman-teman So, saya Singgiputra Mohon maaf jika ada salah kata atau kecepatan Teman-teman bisa tanya di kolom komentar Atau diskusi di grup reseller juga bisa Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax